bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini untuk manggar bunga perawan sudah lama ya tidak buat video untuk manggar bunga perawan nih teman teman nah ini manggar bunga perawan yang pertama dipotong nah ini manggar kedua udah sering kita buatkan video itu manggar kulang kalingnya nah tetesannya masih mantap ini manggar bunga perawan yang saya bilang gagal karena waktu proses pengayunan kemarin itu kurang kurang kuat proses pengayunan dikarenakan kemarin itu manggar bunganya mentok ke dahan ke dahan nah kalau dahan ini saya buang saya tidak ada pijakan jadi ya terpaksa proses pengayunannya kurang kuat jadi kurang maksimal tapi alhamdulillah juga untuk panenan air merahnya ini sudah dua bulan lebih sebenarnya untuk satu lengan atau satu manggar bunga kalau posisinya manggarnya bagus terus airnya bagus pengerjaan maksimal satu lengan itu sepengalaman saya pribadi bisa sampai lima sampai enam bulan teman teman baru habis nah berhubung ini dua bulan lebih tapi sudah pendek ya itu tadi kurang pengayunan nah untuk proses pengirisannya saya buat tebal saya tebalkan proses pengirisannya nah kalau untuk lengan aren yang maksimal pengerjaannya airnya bagus otomatis untuk proses pengirisannya itu tipis setipis mungkin seperti kulit bawang seperti itu kalau emang bagus dia maksimal terus nah karena yang membuat lengan aren cepat habis itu kurang maksimal tadi pengerjaan terus untuk air niranya itu menurunnya secara drastis biasanya nah untuk penanganannya ya itu tadi paling untuk proses pengirisannya kita buat tebal kita tebalkan nah disini kita perlu pembuktian ya kita contohkan seperti ini teman-teman kalau banggar bunga aren kurang pemukulan otomatis dia akan mengeluarkan getah merah nah untuk cara mengatasi getah merah itu biasanya yang pertama kita bisa gosokkan daun bambu kita gosokkan daun bambu tetapi kalau masih saja ya namanya kurang pemukulan pasti menurut saya menurut saya cara satu-satunya ya kita buat irisnya agak tebal seperti itu teman-teman beda dengan manggar yang pengerjaannya bagus atau matang jadi walaupun dia diiris tipis airnya itu akan menetes bagus pada intinya proses pengerjaan pemukulan pengayunan itu harus maksimal kalau pengen hasil air nera maksimal juga seperti itu teman-teman ya intinya memang rejeki sudah daya ngatur tetapi kan kita perlu usaha juga seperti itu teman-teman konsisten kalau kita melakukan pemukulan satu minggu satu kali kita harus rutin satu minggu satu kali kalau kita melakukan pemukulan satu minggu dua kali rutin terus kita mukul insya Allah tetap semangat intinya terima kasih Terima kasih.